Perbandingan senilai Dua rasio itu adalah sama Sekarang kita lihat masalah yang tadi dialami oleh dua teman kita tadi, sahabat edukasi Mereka ingin membuat kue ya Keduanya berniat membuat 21 kue Dalam resep itu ada tiga kue memerlukan 270 gram terigu Kemudian 5 buah telur dan 120 gram gula Nah berapa banyak bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat 21 kue Jika harga terigu adalah 9.000 rupiah per kilogram Telur adalah 2.500 rupiah per butir Dan gula pasir adalah 12.000 rupiah per kilogram Berapa banyak kue yang bisa dibuat jika dia hanya mempunyai uang 50.000 rupiah Kalau saya sih punya uang 50.000 daripada bikin kue Mending beli gorengan, beres Nah pertama kita buat perbandingan senilainya dulu Biasanya perbandingan senilainya kita pakai tabel Kita buat tabelnya Karena tiga kue memerlukan 270 gram terigu, 5 buah telur dan 120 gram gula Nah kita bisa buat tabel Tabelnya menjadi kue 3 Kemudian terigu 270, telur 5, gula 120 Nah masalah selanjutnya adalah Lalu untuk 21 kue Itu kita misalkan terigunya adalah X Kemudian telurnya adalah Y Dan gulanya adalah Z Kenapa begitu? Ya namanya juga matematika Matematika memang begitu Kita harus misalkan Dan misalkan karena kita belum tahu Nah sekarang dari tabel yang sudah kita misalkan tadi Kita sekarang bisa menghitung dengan perbandingan senilai Hitungan pertama untuk terigu misalkan Maka terigu itu kita dapat dengan membuat perbandingan 3 per 21 sama dengan 270 per X Dikali silang Disitu 3X sama dengan 270 kali 21 Kemudian 3X sama dengan 5670 X sama dengan 2 ruas dikali dengan 1 per 3 X sama dengan 5670 per 3 X sama dengan 1890 Maka terigu yang dibutuhkan untuk 21 kue adalah 1890 gram terigu Dan yang kedua telur Sama dengan perbandingan senilai Kita pakai data yang ditabel tadi Perbandingannya kita dapat 3 per 21 sama dengan 5 per Y Dikali silang 3Y sama dengan 5 kali 21 3Y sama dengan 105 Kemudian kedua ruas kita kali dengan 1 per 3 Y sama dengan 105 per 3 Y sama dengan 35 Nah jadi telur yang dibutuhkan untuk membuat 21 kue Itu adalah 35 butir telur Dan yang berikutnya Hal yang sama kita lakukan kepada gula Kita ambil perbandingannya 3 per 21 sama dengan 120 per Z 3Z kita kali silang 3Z sama dengan 120 kali 21 3Z sama dengan 2520 Kemudian kedua ruas kita kali dengan 1 per 3 Maka Z sama dengan 2520 per 3 Z sama dengan 840 Nah jadi gula yang dibutuhkan untuk membuat 2 kue Itu adalah 840 gram gula Jadi tabel yang tadi bisa kita lengkapi Dan kita lihat semakin banyak kue Maka bahan-bahannya juga semakin banyak Nah inilah yang menunjukkan bahwa ini adalah perbandingan senilai Nah jadi kita lihat Tadi harga telur, harga terigu, dan harga gula itu sudah ada diketahui Kita lihat untuk 3 kue Ternyata memerlukan uang 270 gram terigu kita ubah ke kilogram Menjadi 0,27 0,27 kilogram dikali dengan 9.000 rupiah per kilogram Dihasilkan lah disitu 2.430 rupiah per kilogram Untuk 3 kue Untuk bahan terigu Kemudian telur Ada 5 butir 5 x 2.500 rupiah Sama dengan 12.500 rupiah Per 2.500 rupiah per 5 butir telur tadi Kemudian gula Kita ada 120 gram Kita ubah ke kilogram menjadi 0,12 0,12 0,12 dikali dengan 12.000 rupiah Sama dengan 1.440 rupiah Jadi jumlah uang yang dibutuhkan untuk membuat 3 kue Itu adalah Terigu 2.430 rupiah Telur 12.500 rupiah Dan gula 1.440 rupiah Sama dengan 16.370 rupiah Untuk 3 kue 3 kue hampir 17.000 rupiah Lebih murah gorengan memang sebenarnya Kemudian kita lihat perbandingannya sekarang 50.000 rupiah tadi untuk dapat berapa kue ya Jadi 3 kue itu sinilai 16.000 rupiah 3.370 rupiah Maka berapakah X kue sehingga dia mendapatkan 50.000 rupiah Kita buat perbandingan sinilai Disitu 3 per X Sama dengan 3 per X Sama dengan 16.370 rupiah Per 50.000 rupiah Maka dikali silang X sama dengan 50.000 rupiah Dibagi 16.370 rupiah Sama dengan 9,16 Jadi dengan uang 50.000 rupiah Itu bisa untuk mendapatkan kurang lebih 9 kue Dengan sisa tepungnya sedikit-sedikit-sedikit Ya pokoknya dapatnya 9 kue Ternyata membuat kue itu Memerlukan bahan yang banyak Untuk mendapatkan kue yang banyak Karena kita berbicara di perbandingan senilai Dan perbandingan senilai ini Itu sering sekali kita gunakan Di dalam kehidupan kita sehari-hari Oleh karena itu sahabat edukasi Jangan pernah menyerah untuk belajar matematika Jangan pernah lelah untuk belajar matematika Karena matematika itu membuat hidup kita menjadi lebih Mantul Manfaat Betul Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya pelajaran tentang perbandingan senilai? Yuk kita latihan menjawab soal berikut Sebuah mobil memerlukan 6 liter bensin Untuk menempuh jarak 48 km Jika mobil itu ingin menempuh jarak 240 km Maka bensin yang diperlukan adalah